Kali ini saya akan Mengasih tau Apa ya Berbagai pengalaman Cara Menepung belatung dan Apa saja peralatannya Dan cara-caranya gimana Langsung saja Pertama Siapkan Ini Apa ini dandang Dikasih air Terus Nyalakan api Ini agak besar Sambil menunggu ini panas Atau mendidih Ini dandang ya Terus Sambil menunggu ini Ini ukurannya Tapi tergantung Tergantung Belatung Sampean Atau Magut-magut Sampean Karena magut saya Agak banyak ya Segini Sambil menunggu ini panas Kita mencuci Belatungnya dulu Belatungnya dicuci Nah ini dia batungnya Ini berapa kilo ya Yang jelas Tidak saya timbang 5 kilo lebih 5 kilo lebih Mungkin ini berat Sampai Otak saya mentol Ini gara-gara Mau ngangkat ini Terus Tangguh ikan Atau Serokan ikan Buat nyaring Nanti Terus siapkan 2 emper 1 emper pun Tidak apa-apa Karena Kalau 2 emper Lebih cepat Langsung aja ya Intinya Ini Cuci sini Habis itu Bilas disini Kenapa kok Ditepung Karena Kalau kita punya Tepung maggot Kalau kita punya Tepung maggot Kita lebih enak Untuk Menyetok pakan Sampai bertahun-tahun Misalnya Kalau banyak Kalau banyak Ini agak lebih Dikit Sampai bertahun-tahun Kita akan Menyimpannya Dan Bisa Tahan lama Nah gitu Terus Apalagi ya Intinya Kalau punya Tepung maggot Kalau untuk Pakan fermentasi Enak Misalnya 6 kilo Dedak Dedak Atau Bekatul 6 kilo Bisa dikasih 1 kilo Tepung maggot Itu sumber proteinnya Tepung maggot Terus Daun-daunan Setengah kilo pun Tepung maggot Memang tinggi proteinnya Oke Langsung Proses Penyuciannya Dan selamat menikmati 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 adalah pertama untuk mematikan sesosok Hai apa ini sesosok maggot atau belatung ini belatung BSF ini ya pertama itu untuk mematikan yang kedua untuk mematikan nanti kayak kayaknya kata-katanya kejam ya gimana ya untuk biar dia meninggal lah biar dia meninggal yang satu yang pertama biar dia meninggal biar mereka mereka dan rombongan meninggal terus yang kedua biar empuk yang empuk-empuk banget ya enggak lah ya agak empuk misalnya kalau udah dimatikan kompornya kan ini saya nah misalnya udah dimatikan kompornya habis itu belatungnya ambil belatungnya aja loh disaring loh udah paham ya ini ya soalnya tinggal jemur aja misalnya udah misalnya sampean udah jadi misalnya udah ngerebus ngikutin contoh kayak saya ngerebus bahan matangnya banyak baru diambil belatungnya kembali terus ditaruh sini atau terserah sampean tujuannya biar enggak kemana-mana Hai ya terus jemurnya cara jura gimana Astaghfirullahaladzim masa jemur nggak bisa kamu jemur jemur tinggal ditaruh misalnya ini di belatungnya taruh sini sini taruh aja di bawah ambil situ ya enggak jemur diseng atau di genteng atau tempat depan rumah yang ada panasnya jangan mendung-mendung kamu jemur pula ya enggak bisa kering terus setelah kering kering total misalnya udah dua hari di jemur ini 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 prosesnya kalau panasnya ngeter atau panasnya full-full warm apa ya kalau pokoknya panasnya full satu harian gitu itu keringnya itu kurang lebih dua hari tanda-tandanya kering apa Mas kalau sudah memang betul-betul kering nanti belatung ini kalau dipatahkan kalau kering itu itu kayak apa ya Hai iklan coklat gitu loh di TV itu loh teknya itu enak gitu loh tek gitu kering kalau ini kan leto ini masih lemas ini kan kalau memang kering udah dua hari di jemur enak matahkan ini tinggal tetap gitu seolah-olah itu ada bunyi Hai tik gitu loh nah misalnya kalau udah kering baru di blender blender bingung pula blender tinggal blender ini blender saya pakai blender biasa aja ini kalau udah kering ya maksudnya ya pakai blender ini terus nanti langsung jadi tepung mah cepet blendernya sambil merem bisa itu kalau udah kering itu gampang kalau enggak punya blender ya di apa ya ditumbuk di pakai alu lumpang itu lalu lumpangnya mana ini tinggal halunya aja ini ditumbuk gini ini apa namanya alu ya lumpangnya mana ya oke sekian dulu udah paham ya kalau misalnya belum paham silahkan tanya-tanya atau di komen atau telepon saya saya cari lumpangnya oke sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat dan semoga berkah berbagi-berbagi terus sampai jumpa sampai jumpa video mendatang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh